Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Sumedang Sesuai dengan judul ini Jadi kemarin ada yang menanyakan Bang bagaimana caranya Memasang gacun kepada TV Cina Oke Karena banyak yang inbox dari Facebook Kita langsung aja Bikin tutorialnya Semoga bermanfaat Lanjut terus jangan lupa di subscribe Karena di video ini Banyak ya tutorial-tutorial yang lain Cara memperbaiki elektronik Oke langsung lanjut aja biar tidak kesel Langsung simak terus video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa Mudah-mudahan anda sehat Saya juga sehat Ketemu lagi dengan saya Herman Sumedang Sesuai dengan judul ini Bagaimana cara memasang gacun Karena kemarin itu ada teman-teman Yang inbox ke saya Bang katanya Tolong bikinin tutorial Cara pasang gacun di TV Cina ya Oke Sebelum itu saya akan bahas dulu ya Apa itu gacun Kegudaannya apa aja Mungkin untuk pemula itu sangat bingung ya Gacun itu apa ya Cara masangnya bagaimana Oke Jadi saya disini akan menjelaskan ya Bukan saya untuk sok pinter ya Saya tidak bermaksud sok pinter Hanya ingin memberi tahu kepada orang yang belum tahu ya Bagaimana cara memasang gacun ini Oke kita lanjut aja Jadi gacun ini adalah Salah satu pengganti regulator ya Ataupun Apa ya bahasanya Ya seperti itu Pengganti regulator Jadi sistemnya itu Kalau misalnya kita Punya mesin TV Ya Contoh Regulatornya Sudah ruksak ya Kita itu pengen yang simple-simple Wah bang Misalnya ini Saya seprepatnya susah Atau gimana ya Solusinya ini Gacun Cuman Kelebihan kekurangannya Gacun ini Yaitu Kalau TV-nya di standbykan Gacun ini sangat Berkerja terus ya Jadi panas Maka Saran saya Kalau menggunakan gacun TV-nya itu harus di Apa ya Harus dimatikan ya Setelah Kita menonton TV Jangan digatengin pakai remote ya Jadi Harus dicabut Conokan listriknya Ataupun Ada Tomo power yang di depan ya Itu harus dimatikan Karena kalau Misalnya di standbykan terus pakai remote Gacun ini panas ya Bisa menyebabkan Tidak awet Oke Kita langsung lanjut aja Ya Ini gacun seperti ini Nah disini ada Trimpot ya Bang ini Trimpot fungsinya untuk apa ya Kalau untuk pemula ini sangat Bingung ya Jadi Trimpot ini Menentukan Kebutuhan pole Nanti dia output Sekunder ya Ketika Ini diputar Jadi Cerah kerjanya itu Ketika Terimpot ini diputar Ke kanan seperti ini Nah ini sudah diputar Contoh seperti ini Ini diputar ya Nah seperti ini Ini memutar ke sini Ini yang menentukan pole ya Nanti berapa pole keluarnya Oke Cara pasangnya kita langsung simak aja Jadi sebelum pasang kita ini Ke kiri dulu ya Petokin dulu Oke Jadi Yang kabel merah ini Di tengah ya Di kaki kolektor Ataupun kaki transistor Transistor power supply ya Di tengah Transistor regulator Yang hitam ini Disimpannya di kakin negatif Elko 400 pole Dan yang ini Biasanya di Yang biru Disimpan di Bagian auto coupler Tapi saya Jarang dipasang ya Karena susah Jadi saya sering pasangnya Dua aja Yang merah Sama yang hitam Kita langsung praktek Bagaimana cara Memasangnya Lanjut terus ya Jangan lupa like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke kita siapin dulu Ini mesin Tipi Cina ya Maaf ya disini ada Suara hewan Soalnya Dekat Kanang domba Kanang sapi Seperti itu ya Oke Sediakan dulu Ini adalah mesin Tipi Cina ya Seperti ini Jadi apa aja Hal-hal yang harus Diperhatikan ketika Memasang gacun Oke Jadi yang pertama Kita itu harus Mengkat atau Mencabut dulu Transistor horizontal Yang ini ya Kenapa ini dicabut Karena Kita akan mengukur B plus ya Jadi setelah ini Dicabut Ataupun di cut Di bagian Kaki ini Nah ini cukup Dilepas aja Disedot Jadi setelah ini Kita mengukur B plus Aman ya Dari sini aman Oke kita coba Lepas dulu ya Ini disedot dulu Kalau masih was-was Dicabut aja Transistornya Saya akan mencabut dulu Baut Transistor horizontal Oke Ini transistor horizontal Sudah saya cabut Kemudian Saya akan menyedot Bagian transistor Regulator ya Ini Kita sedot dulu Ya Ini ada Tiga kaki Ini Kita dekatkan lagi Ini ada ya Satu Dua Tiga Kita langsung sedot dulu ya Menggunakan Solder Oke guys Kita coba Sedot dulu Seperti ini ya Panaskan Sedot Seperti ini Setelah itu Kita akan mencopot Baud ini ya Cepat dulu Susah nih Oke Seperti ini Oke Jadi saya langsung Jelaskan lagi Untuk kabel merah itu Sedekatkan Untuk kabel merah itu Disimpan disini nih Di kaki kolektor ya Yang menghubung ke trapo Seperti ini Kemudian Kabel yang hitam Dikasih ke Negatif Elko Nah disini Negatif Elko 400V ya Seperti itu Kita langsung pasang aja Jadi sebelum pasang Gacun ini Sebelum pasang gacun ini Saya perhatikan lagi Kita harus memakai Mika ya Kenapa harus memakai Mika Karena ini nempel Di bagian pendingin ya Jadi Si transistor Mosfet ini Kalau gak pakai Mika Nampel ke sini Nanti listrik Nakkan jelek ya Nampelnya bagaimana Jadi seperti ini Nah ini ditempelkan Seperti ini Nah Kemudian Kita Baut Ke sini Nah seperti ini ya Cara menempelkannya Jadi Si Mika itu harus Nempe di AdSync ini ya Jangan sampai Konslet ke Mosfet ini Oke kita langsung Lanjut Kabel yang warna merah ini Kita simpan di tengah Ya Ataupun kaki kolektor Kalau misalnya Bingung Di kaki tengah Yang ini Nah Oke Kita langsung Solder dulu Nah ini Sudah ada di kaki tengah Kemudian Saya solder dulu ya Saya solder dulu Seperti ini Oke Sudah disolder ya Kemudian Kaki yang Maksud saya Kemudian Kabel yang warna hitam Kita kasih Di jalur negatif Ini Elkopat Nah disini Ada jam peran Jadi kita langsung Kasih disini Pinggirnya ya Seperti itu Kita langsung Coba dulu Solder Nah seperti ini Kita langsung Solder ya Pemirsa ya Di kaki Negatif Elkopat Status Pol Ya jalurnya Seperti ini Kita solder dulu Setelah Solder Kita akan Menyelokan Kebagian listrik Jadi kita akan mengukur Bapak plus ini ya Jadi cara mengukurnya Itu cukup gampang Jadi Kalau problem warna hitam Bisa disimpan Di bagian Groundnya disini Disini ya Bisa Ataupun Dislepin Disini ya Ini juga sama Ground seperti ini Ya Kemudian Kita lihat Jalur Bapak plusnya Nah disini ada Jalur Bapak plus Nah ya Sorry Disini ada Jalur Bapak plus ya Nah ini Jalur Bapak plus Biasanya 110 poh Ataupun 115 poh ya Diurut ke sini Nah disini ada Resistor ya Yang 2 watt Ini Resistor ini Ini adalah Untuk Fungsinya Pius ya Ketika Playback Consulate Maka Resistor ini Ini akan putus Jadi kita Mengukur Bapak plusnya Bisa dari sini dulu ya Oke Kita langsung praktek Bagaimana cara Menggunakan Dan mengukur Bapak plusnya Oke Kita sediakan dulu Apometer digital Ataupun analog ya Saya menggunakan analog Kita sekalakan dulu Di ukuran 250 poh Setelah itu Kita Simpan Apometernya di pinggir Kemudian Problem yang warna hitam Kita tempel disini aja ya Kita tempel disini Ini juga sama ground Tempel di ground Seperti itu Kemudian yang Kabel warna Merahnya itu Kita akan simpan Di bagian ini Resistor Nah disini ada resistor Seperti ini Nah seperti itu Nah bisa diperhatikan ya Sebelum mencolokan listrik Kita perhatikan Bapak plus dari ini Kemudian Kalau misalnya kurang Bapak plusnya Kita tinggal putar Di bagian tripod ini Seperti ini Ya kita akan colokan dulu Pemirsa Oke kita ukur Saya balikkan dulu Karena tadi susah Posisinya 250 poh ya Sekalanya Kita tes dari Bapak plus ini Menuju Playback Dari elko 160 poh Kita tes Dan saya akan colokan Seperti apa Apakah ada Bapak plusnya Nah ini naik ya 100 100 poh lebih ya Apabila Nanti kurang Nanti Trimpotnya bisa diputar lagi ya Seperti itu Saya cabut Nah seperti ini Oke Terima kasih Itulah cara Bagaimana cara Memasang gacun Jika ada yang Tidak paham Silahkan Komentar di bawah ini Dan mudah-mudahan Video ini sangat Bermanfaat Jika tidak Paham Ataupun tidak mengerti Silahkan Komentar di bawah ini Jangan lupa Like dan subscribe Karena di bawah ini Banyak video-video Elektronik yang lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Terima kasih